Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Untuk anak-anak yang aman dihormati Terima kasih Karena masih setia bersama di dalam channel ini Dan kepada anda yang baru di dalam channel ini Anda boleh bantu channel ini dengan menekan butang like Anda boleh share video ini dan tekan butang subscribe Anda dipersilakan untuk melawat channel ini Salam sejahtera yang dihormati semua Salam sejahtera Semua menteri yang dilantik Ataupun menteri yang baru Selepas rombakan dilakukan Di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan Salam sejahtera Sebagai Perdana Menteri Malaysia Mahu Semua menteri ini bekerja Nah, saudara-saudara ini pendedahan Daripada Menteri Kesehatan Yang dilantik pada Desember tahun 2023 Ataupun Menteri Kesehatan yang baru Artikel daripada Malaysia kini Timbalan saya silap GEG gagal bukan kerana Pelobi Kata Menteri Menteri Kesehatan Zulkifli Ahmad Berkata Peruntukan generasi penamat Ataupun GEG Dalam penggunaan Tembakau dan VEP Tidak berjaya Kerana terdapat isu perlembagaan Bukan kerana Pengaruh Pelobi Zulkifli berkata Demikian Selepas timbalannya Luka Nisman Awang Saunik Mendedahkan Wakil Industri bertemu Dan mempengaruhi Anggota Parlimen Sebelum perbahasan Undang-Undang Perbahasan rang undang-undang Zulkifli bagaimanapun Berkata Kenyataan timbalannya Itu silap Itu saya kira Adalah salah Salah pada fakta Dan salah Anggapan pada Ucapan timbalan Menteri Kerana saya Semak perkara itu Kata Zulkifli Kepada Dewan Rakyat Dia berkata demikian Ketika menjawab Soalan Syed Sadik Syed Abdul Rahman Mudah Muar Berkaitan Kenyataan Luka Nisman Pada Parlimen Minggu lepas Terdahulu Kenyataan Luka Nisman Menimbulkan Kebimbangan Sebuah persatuan Pengguna Berpengaruh Yang antaranya Mahu Tahu sejauh mana Penyusupan Dan pengaruh Pelobi Terhadap Parlimen Di dalam artikel Yang berkaitan Juga Di dalam artikel Malaysia Kini Menyatakan Gugur GIG Kumpulan Pengguna Gesa RCI Siasat pengaruh Pelobi Industri Persatuan Pengguna Menggesa Kerajaan Menubukan RCI Ataupun Suruhan Jaya Siasatan Diraja Untuk Menyiasat Pengaruh Pelobi Industri Tembakau Dan VEB Dalam menghapuskan Peruntukan Generasi Penamat GIG Daripada Undang-Undang Kawalan Produk Merokok Ini selepas Timbalan Menteri Kesehatan Luka Nisman Awang Mendedakan kepada Dewan Rakyat Bahawa Wakil Industri Telah bertemu Secara langsung Dengan Ahli Parlimen Sebelum Perbahasan Rang Undang-Undang Mempengaruhi Pandangan Mereka Terhadap GEG Yang bertujuan Mewujudkan Generasi Masa Depan Yang Bebas Rokok Nah Persoalannya Disini Adakah RCI Yaitu Siasatan Suruhan Jaya Siasatan Diraja Menyiasat Untuk Menyiasat Pengaruh Pelobi Industri Tembakau Dan VEB Dalam Menghapuskan Peruntukan Generasi Penamat GEG Daripada Undang-Undang Kawalan Produk Merokok Adakah Ini Melibatkan Siasatan Terhadap Kementerian Kesehatan Nah Itu Menjadi Persoalannya Tapi Sudah Pasti Kementerian Kesehatan Yang Diterajui Oleh Menteri Kesehatan Hari ini Yaitu Zulkifli Ahmad Sudah Pasti Akan Melakukan Tanggung jawab Ataupun Menjalankan Tanggung jawab Dengan Baik Sebagai Menteri Kesehatan Nah Saudara-saudara Apa Teruskan Bersama Di dalam Channel Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Mendekat Like Share Dan Subscribe Halo Semua Salam Sejahtera Malaysia Selamat Datang Ke Channel Fels Lifestyle Tuan-tuan Dampak Terima Masih Setia Bersama Dengan Admin Dalam Channel Ini Kepada Anda Yang Baru Di Dalam Channel Ini Anda Boleh Lawat Channel Ini Untuk Mendapatkan Isu-isu Hangat Sudah Pasti Hari Ini Kita Akan Bercakap Tentang Menteri Menteri Yang Baru Dilantik Di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan Pada Tahun Lepas Yaitu Pada Bulan Disember Disember 2023 Antara Nama-nama Besar Yang Menjadi Menteri Contohnya Amir Hamza Azizan Yang Pernah Bersama-sama Dengan KWSB Sebelum Ini Dan Dilantik Sebagai Menteri Keuangan Dua Hari Ini Sedara-sedara Sudah Pasti Datuk Seri Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Malaysia Mahu Semua Menteri Bekerja Dengan Baik Nah Ini Ada Satu Pendedahan Daripada Amir Hamza Menteri Keuangan Dua Malaysia Yang Pasti Menggemparkan Ramai Perkongsian Daripada FMT RM RM48 Bilion Hutang 1MDB Sudah Dibayar Kata Menteri Menteri Keuangan Dua Amir Hamza Azizan Berkata Baki RM5 Bilion Mesti Dibayar Sebelum 20 39 Kerajaan Membayar Hutang 1MDB Sebanyak RM 48 Perpuluhan 06 Bilion Dewan Rakyat Diberitahu Hari Ini Dan Bertarik 19 Mac Menteri Keuangan Dua Amir Hamza Azizan Berkata Ini Termasuk USD 3 Bilion Bersama Dengan RM 14 Perpuluhan 2 Bilion Dibayar Mac Lalu Yang Diperuntukkan Di bawah Belanjawan 2023 Baki Hutang 1MDB Yang Perlu Dibayar Adalah Sukuk Dengan Nilai Prinsipal RM 5 Bilion Yang Akan Matang 2039 Katanya Kepada Dewan Rakyat Amir Berkata Mengikut Perjanjian Penyelesaian Ditanda Tangani Pada 2020 Kerajaan Menerima Bayaran USD 2 Perpuluhan 5 Bilion Bersama Dengan Ringgit Malaysia 11 Perpuluhan 8 Bilion Daripada Goldman Sachs Dengan Jaminan Untuk Pengembalian Aset Sebanyak USD 1 Perpuluhan 4 Bilion Yaitu RM 6 Perpuluhan 6 Bilion Sebelum 2025 Sebagai Sebahagian Daripada Penyelesaian Dengan Malaysia Pada 2020 Goldman Sachs Membuat Bayaran Awal USD 2 Perpuluhan 5 Bilion Pada September Tahun Itu Bank Itu Juga Perlu Membuat Bayaran Interim USD 250 Juta Sekiranya Malaysia Tidak Menerima Sekurang-kurangnya USD 500 Juta Dalam Aset Dan Hasil Sebelum Ogos 2022 Pada Oktober Tahun Lalu Goldman Sachs Memfailkan Permohonan Terhadap Kerajaan Di Mahkamah Timbang Tara Antarabangsa Di London Berhubung Pertikaian Mengenai Terma Penyelesaian Berjumlah USD 500 Juta Proceeding Itu Masih Berlangsung Kerajaan Dengan Melibatkan Pelbagai Agensi Dan 1MDB Sedang Giat Meneruskan Usaha Untuk Mendapatkan Semula Aset 1MDB Di Seluruh Dunia Kata Amir Kerajaan Yakin Bahawa Usaha Ini Akan Membaiki Kadar Pemulihan Aset 1MDB Dengan Lebih Berkesan Nah Sedara-sedara Yang Ahmad Diharmati Inilah Satu Contoh Ataupun Yang Dimahukan Ataupun Diinginkan Oleh Rakyat Yaitu Menteri Yang Bekerja Mungkin Kita Boleh Kata Ini Satu Lagi Kemenangan Untuk Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Satu Bukti Bahawa Anwar Ibrahim Mampu Untuk Menjaga Menjaga Menteri Menteri Di Dalam Kabinet Untuk Terus Bekerja Demi Kepentingan Negara Nah Tuan-tuan Apa Komen Anda Berkaitan Dengan Isu Ini Sekian Saya Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe Subscribe